selamat pagi Bismillahirrohmanirrohim Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatiha Together, which is and for 1. Prophet Muhammad 2. Our Parents 3. Teachers 4. New Figures 5. Our Self Al-Fatiha Nah, kali ini kita mulai belajar tentang sistem peredaran darah manusia Selamat belajar! Sistem peredaran darah manusia tujuannya yaitu untuk mengedarkan zat-zat makanan dan oksigen karena zat makanan dan oksigen harus diedarkan ke seluruh tubuh manusia dan zat sisa metabolisme harus dikeluarkan agar tidak menimbulkan gangguan. Darah yaitu cairan yang mengalir di dalam tubuh manusia. Darah mengalir di dalam bagian tubuh yaitu disebut peredaran darah. Alat peredaran darah ini meliputi jantung dan pembuluh darah. Jantung memompah darah sehingga dapat mengalir dalam pembuluh darah manusia. Mengapa darah memiliki peran penting bagi tubuh manusia? Karena darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh manusia. Sistem peredaran darah manusia yang pertama yaitu jantung. Letaknya di dalam rongga dada agak sebelah kiri yang terlindungi oleh tulang rusuk. Rongga jantung terdiri dari 4 ruang. 2 ruang di sebelah kiri dan 2 ruang di sebelah kanan. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Ada 3 macam pembuluh darah yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang paling besar yaitu disebut dengan aorta. Yang kedua, vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Yang ketiga, pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil. Merupakan tempat pertukaran berbagai jenis zat dengan sel-sel tubuh manusia. Nah, bisa kita lihat terdapat perbedaan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Kalau pembuluh arteri berfungsinya sebagai mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh vena fungsinya untuk mengalirkan darah masuk ke jantung. Kalau pembuluh arteri, aliran darahnya mengandung oksigen. Kalau pembuluh vena, aliran darahnya mengandung karbon dioksida. Kalau pembuluh arteri, aliran darahnya sangat cepat. Kalau pembuluh vena, alirannya sangat lambat. Kemudian pembuluh arteri, letak pembuluhnya jauh dari permukaan tubuh. Kalau pembuluh vena, letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Kalau pembuluh arteri, dindingnya itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena, pembuluhnya tipis dan kurang elastis. Pembuluh arteri, denyutannya itu sangat terasa. Kalau pembuluh vena, denyutnya itu tidak terasa. Sedangkan pembuluh arteri hanya memiliki satu katup dekat jantung. Sedangkan pembuluh vena, katupnya terdapat di sepanjang pembuluh darah. Peredaran darah manusia berdasarkan alirannya, yaitu dibagi menjadi dua. Yaitu peredaran darah besar, peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil, jalur peredaran darah kecil lebih pendek dari peredaran darah besar. Darah dari jantung mengalir ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Komponen peredaran darah pada manusia, yaitu ada tiga. Darah, pembuluh darah, dan jantung. Kemudian peredaran darah manusia, yaitu terdapat dua. Sistem peredaran darah tertutup, yang kedua sistem peredaran darah ganda. Jadi kesimpulannya, peredaran darah kecil, yaitu melalui jantung, kemudian paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar, melalui jantung, ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Terima kasih anak-anakku sekalian, dan hari ini kita sudah belajar tentang IPA, yaitu sistem peredaran darah manusia. Dan semoga kalian juga tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.